Halo everyone, welcome back again, dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini, gue bakal membahas token main populer kedua, yaitu token Siba Inu. Dimana sekarang ini adanya sebuah informasi terupdate yang mengangkat dari token Siba Inu. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do you own research? Disini gue tidak adanya surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya, gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, dimana sekarang ini gue buka langsung di Exynx Binance, dan untuk kondisi market sudah banyak sekali yang mengalami kenaikan ya. Dan bahkan disini ada salah satu token S&M, dia mengalami kenaikan di atas 100%. Wow, ini kira-kira ada good news apa nih ya, sehingga salah satu token tersebut itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan sekali. Dan disini untuk beberapa altcoin pun bisa kalian lihat ya, sekarang ini lebih cenderung untuk kondisi altcoin ini mengalami kenaikan. Walaupun memang ada beberapa altcoin juga yang masih mengalami penurunan. Nah, disini kita cari dulu untuk Siba, nah untuk Siba sendiri permalamar ini pun dia mengalami penurunan 0,08%. Jadi penurunannya tidak terlalu signifikan ya dari token Siba Inu. Tapi ketika kita melihat dari kondisi chart dari token Siba Inu ini masih mengalami kenaikan ya, atau masih sedang berada posisinya di atas saat ini. Walaupun ya, dia hanya mengalami penurunan. Jadi, nah sekarang pun telah berubah dari penurunan ini menjadi kenaikan. Nah, jadi disini antaranya salah seorang yang telah berkata bahwa beliau tersebut itu ya mungkin majar atau apa gitu ya. Karena disini dari salah seorang tersebut ya mungkin dari teman-teman semua tidak terlalu asing dengan orang ini. Jadi dia mengatakan bahwa ketika Siba Inu mencapai ke 1 cent, beliau itu akan menghapus twitternya atau mungkin dia bakalan pensiun dini. Wow, ini amazing banget ya. Semoga saja apa yang telah diungkapkan oleh salah seorang besar tersebut, ini bisa terjadi dari token Siba Inu untuk mencapai ke 1 cent. Dan untuk informasi selanjutnya juga disini ada salah satu platform yang telah menambahkan dukungannya di dompet kustarian untuk Siba Inu. Nah, ini makin menarik banget ya untuk token Siba Inu. Nah, jadi kira-kira informasinya seperti apa, so, nggak perlu banyak bahasa basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama disini datang dari media TheCryptoBasic.com. Nah, ternyata ada salah satu platform yang bernama BitGo yang berbasis di California, menambahkan dukungan dompet dan kustodian untuk Siba Inu. Wow, ini amazing banget ya. Jadi, congratulations untuk si token Siba Inu. Digital Asset Trust and Security Company yang berbasis di California, yaitu BitGo, telah berhasil menelaptarkan Siba Inu. Nah, disini juga BitGo baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka telah menambahkan dukungan untuk Siba Inu dan juga Dogecoin, salah satu rival dari token Siba Inu. Fanta platformnya, sesuai pengumuman, pengguna BitGo sekarang akan diizinkan untuk menyimpan, mengirim, dan bahkan menerima dari dua kriptokarsi populer, yaitu Siba Inu dan juga Dogecoin, di dompet kustodian dan dompet panas. Nah, jadi pemberitahuan seperti ini atau pengumuman ini sudah secara resmi di-announcement oleh salah satu platform tersebut di akun Twitternya. Disini juga kalian bisa melihat ya, disini akun Twitter BitGo telah meng-announce now available hot wallet and qualified custody for Dogecoin and juga Siba Inu. Nah, jadi ini sudah secara resmi bahwa ya Siba Inu dan juga Dogecoin ini telah ditambahkan ke dompet panas ataupun dompet kustodiannya si BitGo ini. Dan selain itu pun disini ada salah seorang yang mungkin ini salah satu influencer dan juga dia telah menjadi holders dari token Siba Inu atau mungkin masuk ke dalam top holders gitu ya. Dan sekarang lagi-lagi nih si David Goxen itu telah menjadikan sesuatu hal yang menurut gue di luar nalar gitu ya. Jadi David Goxen ingin pensiun dan hapus akun Twitternya jika Siba Inu mencapai 1 cent. Wow, ini salah satu pernyataan secara transparansi atau mungkin secara terang-terangan bahwa David Goxen ini menyatakan bahwa dia bakalan pensiun bahkan bakal mendelet akun Twitternya ketika dari Siba Inu ini berhasil mencapai garga 1 cent dream. Nah, dimana salah satu para armi-armi dan juga dari komunitas Siba Inu sangat mengidam-idamkan sekali ya untuk Siba Inu bisa meraih mimpinya dimana harga tersebut adalah ditargetkan di 1 cent. Dan disini Goxen menunjukkan bahwa dia banyak berinvestasi di Siba Inu ya kita tahu lah. Karena tidak mungkin juga ketika dia hanya berinvestasi dengan jumlah yang sekalinya kecil tidak mungkin dia keluar-keluar selalu di akun Twitternya gitu ya. Karena disini dia keluar-keluar menyenahan daripada doken Siba Inu ini dengan jumlah yang begitu banyak. Dan pendirian Goxen Media yaitu David Goxen dalam sebuah tweet kemarin bercanda bahwa dia akan menghapus akun Twitternya jika Siba Inu mencapai titik harga di 1 cent. Siba Inu tolong tekan 1 cent agar saya bisa menghapus akun Twitter ini tulis Goxen. Wow, ini luar biasa banget gitu ya. Jadi dia men-tweet di akun Twitternya gitu ya. Nah, disini juga ada akun Twitternya David Goxen. Dia pun sudah terverifikasi oleh si Twitter. See, please hit 1 cent so I can delete this Twitter account. Nah, jadi kurang lebih pernyataan yang telah dinyatakan si David Goxen di dalam akun Twitternya ya kurang lebih seperti itu. Jadi disini dalam sebuah tweetnya kemarin dia walaupun memang hanya sedikit bercanda. Tetapi disitu ternyata membawa perhatian dari kalangan komunitas Siba Inu dan juga para Siba Army gitu. Jadi ketika si David Goxen ini kuar-kuar ya pastinya juga dari para Siba Army ataupun dari komunitas Siba Inu ini terpancing gitu ya. Dan bahkan juga banyak sekali komentar-komentar yang terdilontarkan oleh beberapa komunitas dan juga Army-Army ataupun tentara dari token Siba Inu. Dan disini dengan menghapus akun Twitternya, Goxen mungkin berarti pensiun dan bersantai selama selesai hidupnya jika Siba Inu mencapai ke 1 cent. Ini juga menunjukkan bahwa mantan kandidat Kongres Amerika Serikat itu memiliki Siba Inu dalam jumlah besar dan optimis dengan harganya. Tak heran pengusaha kerap mempromosikan Siba Inu November lalu, dia menggambarkan dirinya sebagai pemimpin tidak keresi dari Siba Inu. Kemungkinan berdasarkan dukungan vokalnya yang berkelanjutan. Nah, jadi memang bukan hanya sekali dua kali saja si David Goxen ini selalu mempromosikan dari token Siba Inu. Jadi bukan hanya dari segi konten kreator saja ya termasuk dari salah satu mantan Kongres Amerika Serikat ataupun pendiri daripada perusahaan Goxen Media yang benar-benar David Goxen. Dia pun selalu mempromosikan dari token Siba Inu. Namun untuk gue pribadi, gue bukan mempromosikan, bukan juga mempromosikan dari token Siba Inu. Hanya saja gue, ya udahlah, gue itu hanya mengupdate saja dari beberapa informasi terkait daripada token Siba Inu. Karena kita sebagai holders, kita pun harus selalu update gitu ya. Kita melihat perkembangannya sudah sampai mana. Dan kira-kira ada isu negatif atau isunya itu positif. Jadi menurut gue, ketika kita memiliki salah satu aset, kita harus mengikuti dari segi perkembangannya. Supaya kita juga tahu kira-kira perkembangan ataupun perjalanannya ini sudah sampai mana. Ketika ada hal-hal negatif yang menurut kita itu salah satu indikasi bahwa salah satu token itu, wah ini bakalan goncang gitu ya, ini bakalan goyang nih. Yaudah tinggalin gitu. Tetapi ya, itulah salah satu kita ketika ini berinvestasi itu ya harus mengikuti dari segi perkembangannya. Dan salah satunya adalah dari token Siba Inu. Ini pun terbukti, salah satu dari pendiri Goxen Media, yaitu David Goxen, memang dia selalu mempromosikan dari token Siba Inu. Bahkan di tahun 2022 kemarin, tepatnya di bulan November, dia itu telah menyatakan, dan itu pun udah gue bahas juga di video gue sebelumnya, bahwa David Goxen ini menyatakan bahwa dia itu adalah salah satu pemimpin tidak resmi dari token Siba Inu. Nah, jadi memang ini selalu gitu ya untuk si David Goxen ini mempromosikan daripada token Siba Inu. Dan disini pun khususnya, pergerakan harga yang telah disarankan akan mewakili lonjakan harga sekitar 82.476 persen. Yang mengejutkan dari level saat ini, agar adil, koin bertema dogi, memang mendapatkan keuntungan 46 juta persen yang luar biasa pada tahun 2021. Nah, jadi disini ketika memang dari si token Siba Inu bisa mencapai kemimpinya atau di harga 1 sen, yang kurang lebih dia itu harus mengalami kenaikan atau lonjakan harga kisaran di 82.476 persen. Wow, kira-kira menurut kalian ini mampu nggak sih si Siba Inu untuk menggapai mimpinya atau meraih mimpinya, sehingga dia mengalami lonjakan harga di 82 ribuan persen. Dan bahkan disini juga, dari token Siba Inu ini pada tahun 2021, dia bisa meraih keuntungan dan mengalami kenaikan harga kisaran 46 juta persenan. Wow, ini luar biasa banget nih ya. Dan banyak juga miliar-miliar yang tercipta dari token Siba Inu pada saat tahun 2021, ketika Siba Inu ini mencapai ATH-nya. Dan disini juga perlu dicatat bahwa tidak semua menanggapi tweet dari Goxin dengan santai. Disini ada Caleb Franson, seorang analis pasar. Dia telah menunjukkan bahwa warga target pengusaha tidak praktis, karena menunjukkan bahwa Siba Inu akan memiliki market cap 5,9 triliun USD untuk konteksnya. Siba Inu hanya memiliki kapital esensi pasar sebesar 6,65 miliar USD pada waktu penulisan. Nah, jadi ternyata disini, selain dari beberapa komunitas dan juga Siba Inu yang telah menanggapi dari tweetannya, David Goxin tersebut di akun Twitternya, ternyata disini ada salah satu pakar teknikal analisis yang bernama Caleb Franson. Jadi, dia telah menganalisis gitu ya, ketika memang daripada si Siba Inu ini harus mencapai ke harga yang sudah ditentukan oleh si David Goxin, yaitu di harga 1 sen USD. Namun, ternyata disini dari Siba Inu harus memiliki market cap atau kapitalisasi pasar itu di kisaran 5,9 triliun USD, dimana dari market cap global industri kripto karansi saat ini saja masih di 1 triliunan. Jadi, kira-kira logis atau nggak sih, realisis atau nggak sih, ketika si Siba Inu ini bisa mencapai market cap, melampaui dari market cap globalnya industri kripto karansi. Nah, jadi mungkin dari situ juga kita harus bisa menyimpulkan ya, kira-kira si Siba Inu ini mampu nggak sih untuk mencapai market cap 5,9 triliun. Namun, melihat dari market cap si Siba Inu saat ini pun masih di kisaran 6,65 miliar USD. Jadi, masih jauh banget untuk si Siba Inu harus mencapai ke market cap 5,9 triliun USD. Nah, jadi kurang lebih tanggapan itu banyak banget lah ya, dari postingannya si David Goksen ini yang mengharapkan Siba Inu mencapai ke harga 1 cent. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Nah, jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian nih ya, apakah si Siba Inu ini mampu mencapai ke harga 1 cent seiring berjalannya waktu dimana juga ada beberapa proyek lagi yang masih dalam tahap perkembangan dan juga dari beberapa platform sekarang ini mulai mendukung lagi nih untuk menambahkan dari token Siba Inu. Dan semoga saja di beberapa bulan ke depan atau di masa-masa yang akan datang ini, banyaklah perusahaan-perusahaan yang menerima token Siba Inu sebagai alat pembayaran. Karena yang kita ketahui sampai dengan sejauh ini, banyak banget perusahaan-perusahaan besar seperti Gachi, ada juga Louis Vuitton, ada juga Wemis, dan pokoknya banyak banget lah terpasuk dari Baggeti Group. Dia juga sudah menerima token Siba Inu sebagai alat pembayaran. Jadi ya, untuk Siba Inu bisa mengalami kenaikan yang masih signifikan, gue rasa itu masih sangat mungkin ya. Tetapi untuk Siba Inu bisa mencapai market cap 5,9 triliun USD, itu jauh lebih berat ya. Jadi ya, buat kita semua ya, tetap bersabar aja ya. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.